Seorang ayah memarahi putrinya yang berusia 3,5 tahun yang telah menggunting-gunting kertas kosong yang telah dipersiapkan oleh ayahnya untuk mengerjakan pekerjaan penting. Si anak meskipun dimarahi, dia tetap melanjutkan aktivitasnya. Dia terus menggunting dengan serius dan membuat sebuah kotak, tepatnya kotak gadu. Si kecil tetap serius menyelesaikan kotak gadu itu, hingga pada sore harinya, dia dengan bergegas menemui ayahnya dan menyerahkan kotak gadu itu kepada ayahnya. Ayah, ini kadu untukmu, aku membuatnya sendiri. Cobalah dibuka ayah, kadu dariku. Si ayah merasa malu karena telah memarahi gadis kecilnya. Kemudian dia membuka kotak itu dengan sedikit tersenyum. Setelah melihat kotak itu ternyata kosong, kembali kemarahannya timbul. Apa-apaan ini? Kenapa kau beri ayah kadu tetapi di dalam kotak ini kosong? Dan anak ini akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Sambil menangis dia berkata, Ayah, kotak itu memang kosong ayah. Tapi aku telah meniupkan kasih sayang untukmu ayah ke dalam kotak itu. Si ayah kemudian terdiam. Kemudian dia menarik gadis kecilnya dan memeluknya, mendekatnya dengan hangat. Inilah, kadang kita tidak begitu peka melihat perhatian-perhatian kecil dari anak-anak maupun dari orang yang kita kasihi. Cinta dan kasih sayang tidak harus diwujudkan dan ditunjukkan dengan hadiah-hadiah yang bernilai mahal. Sentuhan, kasih sayang, perhatian, sapaan dalam sehari-hari, perhatian-perhatian itu sangat-sangat berarti. Yang kadang diharapkan untuk diberikan, namun tidak disadari dan tetap mengabaikannya. Semoga tetap dalam kesyukuran dan berbahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!